operator bilang tiga menit lagi katanya B silahkan silahkan masuk aja kamera dimana kameranya kamera dimana kameranya ya handphone ah dah Oh ini kamera jadi lihat ke situ ya hai hai selamat menikmati 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 edisi selamat menikmati selamat menikmati sapi selamat menikmati selamat menikmati semua semua masuk menikmati apabila solat menikmati selamat menikmati berarti selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 500 500 500 juta 500 juta eh selamat menikmati selamat menikmati sesuatu selamat menikmati selamat menikmati Kaleng kornet itu ya kepada setiap keluarga Yang setiap keluarga dapet 25 kaleng 25 kaleng itu Cukup buat mereka makan Waduh Masya Allah Luar biasa Jadi Bapak Ibu sekalian saya pernah ngitung ya Nanti ngitungannya saya Saya sampaikan dah ya dengan detail Itu luar biasa Sehingga kurban itu betul-betul Menjadi salah satu solusi Tapi yang sekarang ini kita lihat Ya Allah Ya Rabi Saya menghubungi teman-teman Urusan seperti ini Satu ekor kambing itu Sebentar saya lihat ya Satu ekor kambing Jadi berapa kaleng kornet ya Masya Allah Masya Allah Ini ada 8 Luar biasa kalau kita Lakukan ini Masya Allah Masya Allah Ini ada Berapa ini ya Kaleng kornetnya Sekitar 15 kilo Jadi seekor kambing berbobot Kita ini Bangsa yang besar Oh 30 kaleng kornet 30 ji Jadi 25 kali 3 Berapa itu tadi itu 25 juta Kali 30 kaleng Jadi berapa itu 750 juta 750 juta ya Ya Allah 750 juta kaleng Nggak salah tuh Nggak ya 25 kali 30 Kali 30 Masya Allah Masya Allah Luar biasa 150 Masya Allah Nggak salah ya Ada catatannya nih Ada catatannya di saya nih Ada catatannya tuh Dahsyatnya luar biasa Nah Ayo gitu loh Apa Nunggu saya jadi presiden dulu Atau bagaimana sih ini Amin Gak kan lah Jadah Jangan serius-serius amat Nggak pagi-pagi begini Ya ntar ngantuk Akhirnya serius-serius ya Ayo Jangan dong ya 750 juta kaleng Itu dibagikan kepada 10-20 juta orang miskin Di Indonesia Kan dahsyat itu Berarti satu orang Dapat 200 Berapa sih Coba Mana sih Ini udah Ini aneh Udah Coba Kalau Ini ada excel aja Dibuka di excel Saya penasaran gitu loh Saya penasaran banget Kalau Ada 750 Juta Ya 750 Juta 750 Sama dengan 750 Tuh Tuh Duta Dibagi 20 Juta jiwa 37 kaleng Betul ya 37 juta Eh 37 kaleng Perkeluarga Perkeluarga Itu cukup gitu loh Cukup Cukup kalau Buat makan mereka Misalnya Dimamakan Berapa seminggu Sekali Kayak apa Kayak cukup Ntar kita ketemu lagi Hewan kurban berikutnya Cukup Itu kalau kita asumsi Yang berkorban Hanya Separoh Yang separoh lagi Pelit Bedit Kalau Lebih Lebih Banyak lagi Jadi sebenarnya Kurban itu Salah satu Solusi Ya Cuman Entah mengapa Ya Pemerintah kok Nggak 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 Berpikir Kesana Pengusaha Pengusaha Bikin dong Kaleng-kaleng Kornet itu Gitu ya Pabrik-pabrik Supaya Terdistribusi Dengan baik Keseluruh Indonesia Siapa yang Pengusaha Apa Kita mesti Patungan ini Kita bikin Perusahaan Kornet Mau nggak Nih MRBJ Banyak orang-orang Kaya disitu Bikin deh Ya Allah Ya Rabbi Ya Dengan Pabrik Kaleng Kornet itu Berapa banyak Di Malaysia Di Malaysia Di Johor Johor Baru Saya pernah Mengunjungi Satu Peternakan Ya Kambing Kambing-kambingnya Yang Susu Kalau ini Memanfaatkan Susunya Ya Kambing-kambing Yang siap Diperah Susunya Itu dengan Menggunakan Mesin Ya Di Susunya Cuma Ditaruh Alat Seperti Alat sedot Gitu Kita Lihatin Sebentar Keluar Sudah dalam Bentuk Bubuk Saset Dengan Rasa Strawberry Blueberry Rasa Kopi Rasa Muka Rasa Coklat Coba Di Malaysia Dan dikirim Ke mana Beberapa Negara Keren Banget Itu Ya Keren Banget Kita Belum ada Yang berpikir Kesana Padahal Kambing itu Bisa dimanfaatkan Banyak Dari Semuanya Sementara Ya Sementara Ya Muhammad Solikin Terima Kasih Sementara Banyak Orang Memanfaatkan Babi Semua Kulit Babi Ya Hidung Babi Kulu Babi Kaki Babi Nah Macem-macem Dimanfaatin Ya Kambing loh Yang halal Ya Yang Disyariatkan Nah Ibu bapak sekalian Balik lagi Soal kurban Gak jauh-jauh lagi Bismillah Jadi Ibadah Kurban Jangan lagi Kita melihat Pahlaknya Apa Sunnah Muakat Apa Jangan Ada harta Buru-buru Keluarin Buru-buru Keluarin Ini masyarakat Lagi susah Justru Kita tebar Kurban Pribadi deh Ya Kurban Berapa ekor Berapa ekor Berapa ekor Silahkan Kenapa Karena memang Allah Subhanallah Telah Syariatkan Dalam Al-Quran Ya Banyak Dalam Al-Quran Tentang Anak Secu Adam Yang Berkurban Rasulullah bilang Siapa Yang Mampu Berkurban Tapi Tidak Mau Melaksanakannya Jangan Dekat tempat Sholat Kami Hadis Seriwet Ahmad Jangan Dekat Masjid Kami Jauh Jauh Sana Masya Allah Ya Bagaimana Ya Bagaimana Jangan Jangan Dekat Masjid Kita Sana Sana Jauh Jauh Nah Jadi Jangan Hitung Hitungan Jangan Hitung Hitungan Dan Kalau kita Lihat Sejarah Kurban Maka Nabi Adam Pun Sudah Menjalankannya Gitu Ya Sesuatu Yang diganding Dengan Sholat Buat Kita Itu Masya Allah Dan Berkurban Nah Itu Udah Jangan Pakai Mikir Mikir Bapak Ibu Ah Ini Lagi Musim Susah Korbannya Dikit Aja Kalau Kita Merasa Itu Bagian Dari Pengeluaran Tak Boleh Mikir Begitu Yang Kita Mesti Pikirkan Adalah Orang Lagi Banyak Susah Maka Saya Harus Lebih Banyak Berkorban Gitu Aja Jangan Kita Rem Gitu Ya Jangan Kita Rem Karena Apa Karena Nggak Akan Berkurang Harta Orang Bersedekah Apalagi Ibu Bapak Sekalian Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenai Waktunya Berkorban Kita Bisa Berkorban Setelah Dilaksanakan Sholat Aib Udah Bisa Sampai Itu kan Tanggal 10 Juhijah Sampai Tanggal 11 Masih 12 Masih 13 Waktu Asar Gitu 14 Waktu Asar 11 12 13 Tiga Hari 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 Tiga Hari Jadi Sampai Kan Selasa Kita Lebaran Rabu Masih Boleh Rabu Kamis Masih Boleh Jumat Masih Boleh Sampai Asar Sebelum Asar Jangan Dekat Dekat Bagi Itulah Hari Hari Tashrik Apa Yang Mesti Kita Lakukan Pada Waktu Itu Jangan Lihat Nunggu Murah Jangan Gitu Suka Kita Anggapnya Dagang Tergoda Nunggu Murah Kita Pilih Kambing Yang Cakep Ini Lalu Kita Bayar Selesai Jangan Ditawar Terus Ini Mau Korban Atau Mau Dagang Gitu Tapi Kita Pengen Pengen Kambing Yang Cakep Dengan Duit Yang Si Yang Dikit Itu Hukum Ekonomi Untuk Kali Ini Allah Mencatat Pahala Setiap Lembarnya Setiap Lembar Bulu Allah Berikan Pahala Bagi Orang Yang Berkurban Bahkan Kalau Dikulik Lagi Hadisnya Orang Insya Allah Kita Akan Memasuk Kedalam Surga Dengan Hewan Kendaraan Yang Kita Korbankan Itu Maka Kita Pengen Kawannya Cakep Ya Sapi Bali Waduh Sapi Limosin Waduh Kalau Kita Mampu Insya Allah Bagaimana Tentang Menjual Menjual Kulitnya Dan Sebagainya Gitu Ini Ada Hadis Nabi Muhammad Bukhari Hadisnya Dari Ali Ibn Abid Talib Yang Sangat Terkenal Rasulullah S.A.W. Memeritahkanku Untuk Menjadi Panitia Kurban Untak Dan Membagikan Kulit Serta Lagingnya Dan Memeritahkan Kepadaku Untuk Tidak Memberi Tukang Jaga Tukang Potong Kecuali Dari Uang Kami Gitu Jadi Jangan Sampai Kita Merusak Amal Kurban Kita Dengan Kita Panggil Tukang Potong Kita Suruh Dia Motong Lalu Kemudian Kita Upah Dengan Dagingnya Jangan Gak 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 Lain Lagi Urusannya Ente Berkorban Titip Amma Panitia Berapa Hari Itu Kambing Kan Perlu Makan Bayar Gitu Lalu Kemudian Ketika Penyembelihan Kan ente Tidak Motong Sendiri Yang Motong Berapa Kasih Duit Berapa Onkos Motongnya Gitu Ji Bukan Ambil Tuh Enggak Jangan Jangan Gitu Nanti Kalau Mau Dikasih Baru Lain Lagi Urusannya Karena Kita Gak Bisa Besiang Kepala Kaki Kepala Kaki Kita Sedekain Boleh Sedekah Gitu Karena Kita Gak Bisa Menyamak Kulit Kita Sedekain Nah Boleh Ntar Orang Yang Kulit Itu Bisa Menyamak Menyamak Sejadah Dijadikan Sampul Al-Quran Dijadikan Kehiasan Dan sebagainya Juga Dipotong Potong Terjadi Kerumpuk Kulit Dan seterusnya Jadi Biar Sah Biar Cakep Kurbannya Gitu Ya Kita Bisa Lakukan Sesuai Syariat Agar Agar Manfaatnya Tol Manfaatnya Full Gitu Saya Lebih senang Kita Ngobrol Bercakap Cakap Gitu Habis ini Kita Forum Buka Tanya Jawab Dan Jawaban Pertanyaan Klasik Yang terjadi Tiap Tahun Pasti Akekah Dulu Ape Korban Dulu Tiap Tahun Pertanyaan Begini Ape Gak Ada Yang Lain Tinggal Lihat Aja Arsip Aja Kalau Begitu Ya Ini Waktunya Berkorban Pak Bu Jadi Kalau Mampu Berkorban Akekah Kan Juga Penting Ya Akekah Juga Kalau Mampu Sekalian Enggak Mampunya Cuma Seekor Yaudah Akekah Tapi Anaknya Kan Bisa Aduh Jadi Ribet Jadi Ribet Kalau Mampu Ya Tahun Ini Pas Ini Momennya Korban Kenapa Iseng Banget Dimepetin Sama Akekah Kan Baru Lahir Anaknya Baru Lahir Yaudah Akekah Dulu Dan Seterusnya Silahkan Gak Ada Yang Mengharuskan Yang Satu Dan Menggugurkan Yang Lain Baik Jadi Itu Dulu Sesingkatnya Kita Ngobrol Ngobrol Silahkan Saya Seolahkan Lagi Kepada Moderator Silahkan Baik Masya Allah Luar biasa Penjelasannya Jadi Memang Ternyata Sudah Membuktikan Kata Sekarang kan Survei Sudah Membuktikan Bahwa Banyak Yang Beribadah Sesuai Dengan Keinginan Bukan Sesuai Dengan Aturan Ya Ya Di Pepet Ya Memang Ada Sedikit Pertanyaan Ada yang Menanyakan Kebetulan Jabri Ke saya Mengenai Hukum Menjual Kulit Katanya Di Kepanitiaan Kemudian Di masjid Atau Di organisasi Lembaga Lembaga Kadang Kadang Ini Menjadi Sebuah Primadona Kulit Sama Kepala Katanya Kulit Sama Kepalanya Dikumpulin Kemudian Dijual Hasil Penjualnya Untuk Biaya Untuk Biaya Operasional Pemotongan Hewan Hewan Korban Itu Sendiri Itu Kira-kira Secara Hukumnya Seperti Apa Ya Kira-kira Ustaz Nggak Boleh Salah Kaprah Banget Itu Hadisnya Bukhari Dari Senali Bin Abid Talib Nggak Boleh Nggak Boleh Kalau Mau Operasional Yang Berkorban Itu Diminta Ini Berkorban Kambing Satu Ekor Operasional Satu Ekor Kambing 250 Ribu Misalnya Begitu Aji Lebih Afdol Karena Memang Begitu Hadisnya Kami Kata Senali Kami Mengeluarkan Itu Dari Uang Kami Sendiri Gitu Nah Mengenai Kulit Kepalanya Sedekain Sedekain Buat Makan Jangan Di Apa Lagi Dijual Buat Bikin Fondasi Jangan Bukan Jalurnya Bukan Jalurnya Atau Lagi Sebagian Dijual Untuk Kas Masjid Ya Allah Lain Lagi Jalurnya Jangan Dijadikan Satu Jangan Dicampur Ini Buat Makan Buat Makan Ada Manfaatin Kulit Kasih Yang Orang Kulit Dia Akan Bisa Akan Bisa Olah Gitu Akan Bisa Olah Jangan Lagi Dijadikan Komoditi Buat Makan Buat Makan Gitu Kepala Disop Kaki Kulit Dibersihin Dipotong Potong Dan seterusnya Dan seterusnya Saya Tiap Tahun Berkorban Untuk Saudara-saudara Di Palestina Itu Kita Kulitnya itu Mereka tuh Manfaatkan Banget Gitu Disamak Dipotong Dimanfaatin Bukan Sebagian Panitia Menjual Lalu Kemudian Uangnya Digunakan Untuk Kas Masjid Jangan Sampai Terjadi Jadi Orang yang Berkorban Kita Minta Jangan Ragu-ragu Jangan Sungkan-sungkan Operasionalnya Maneh Gitu Ya Baik Baik Pras Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Pak Meril Mungkin Disini Ada Pak Irfan Juga Ada Pak Yuwono Pak Kabar Pak Yuwono Jadi Intinya Jangan Jangan Hitung-hitungan Dengan Allah Dan Gak Sesuai Dengan Nafsu Gak Gak Sesuai Dengan Kiminan Ribadah Gak Boleh Sesuai Dengan Keinginan Berarti Sesuai Dengan Keinginan Yang Jadi Masalah Ini Dalam Suasana Kayak Gini Kita Nah Itu Sudah Nanya Silahkan Kalau Dibacain Saya Sudah Keburu Lewat Baik Disini Ada Pertanyaan Juga Bagaimana Yang Lebih Baik Berkorban Tujuh Kambing Dibandingkan Dengan Satu Sapi Dan Kemudian Masih Berkaitan Sedikit Maaf Dengan Pertanyaan Yang Tadi Tentang Kepala Dan Kulit Dijual Uangnya Diserahkan Untuk Yatim Dua Apakah Boleh Katanya Ada Dua Kenapa Kenapa Tidak Serahkan Kepala Kambing Itu Langsung Kepada Yatim Dan Du'afa Saya Tidak Berani Menjawab Itu Gitu Dijual Lalu Yatim Du'afa Itu Dapat Duit Dibeli Handphone Susah Emang Kurban Itu Dibuat Makan Dicari Atkan Karena Dengan Kurban Itu Yang Kita Makan Itu Insya Allah Berkah Gitu Di Badan Gitu Loh Ntar Dikasih Duit Duitnya Buat Yang lain Repot Gitu Buat Bensin Bensin Ini Kek Motor Motor Jalan Jalan Kemana Kita Gak Tahu Jangan Afdol Nya Ini Lagi Urusan Makan Itu Jalurnya Lain Lagi Jalur Infak Jalur Sedekah Jalur Hadidah Banyak Jalur Dalam Islam Gitu Kalau Saya Berpendapat Demikian Saya Jadi Panitia Korban Hampir Seumur Hidup Soalnya Dengan Permasalahan Permasalahan Kayak Begini Banyak Sekali Saya Hadapin Gitu Ini Urusannya Makan Gitu Urusannya Makan Jadi Afdol Nya Dimakan Gitu Loh Pulit Yang Jadi Kadang-kadang Repot Kulit Kadang-kadang Repot Gak Bisa Disamak Gak Bisa Serahkan Kepada Orang Yang Biasa Gitu Lebih Sedekahin Aja Gitu Kepada Yang Biasa Gitu Yang Biasa Ngolah Pabrik Rupuk kulit Misalnya Pabrik Rupuk kulit Itu kan Disamak Dipotong Potong Dimakan Rupuk kulit Gitu Demikian Lebih Enak Lebih Afdol Jadi Ini Urusannya Urusan Makan Dengan Makan Daging Kurban Itu Menjadi Berkah Di Badan Giat Ibadah Maaf Kalau Orang Dulu Orang Dulu Berdasarkan Kebiasaan Kakek Kakek Nenek Kita Karena Boleh Makan Walaupun Mampu Karena Ini Seperti Yang korban Juga Boleh Dan Boleh Juga Orang Kaya Dapat Bagian Walaupun Sedikit Saking Kepengen Berkahnya Keluarga Saya Misalnya Nenek Saya Misalnya Dia Korban Satu Ekor Sapi Dua Ekor Kambing Tiga Ekor Kambing Korban Tapi Dia Masih Minta Daging Kepada Masjid Lain Dimana Dia Ngabar Korban Saking Kepengen Gue Pengen Berkahnya Sampai Begitu Ji Gue Pengen Berkahnya Ini Korbannya Gitu Ya Beli Kambing Mampu Beli Kilo Kilo Tiap Hari Bisa Gitu Tapi Lain Ini Hewan Kurban Ini Buat Giat Ibadah Gitu Ambil Esensi Itunya Kan Tidak Ada Amal Yang Lebih Dicintai Dari Seorang Anak Adam Dalam Beribadah Di Hari Nahar Kecuali Yang Menumpahkan Darah Yaitu Hewan Kurban Karena Dagingnya Akan Berkah Urusan Makan Urusan Makan Kurang Lebih Begitu Kalau Lihat Orang Orang Dulu Sampai Kalau Nggak Mampu Kurban Ya Buyut Saya Cerita Dari Umi Saya Umi Saya Cerita Kepada Nenek Jadi Buyut Itu Ibu Kata Umi Saya Namanya Ibu Kita Panggilnya Ibu Ibu Mardia Itu Ibu Saking Nggak Mampunya Cuman Mampu Beli Burung Darah Yang Penting Menumpahkan Darah Pada Hari Itu Dipotong Burung Darah Bayangin Walaupun Nggak ada Di syariat Tapi Ini Saking Yang penting Nggak Mampu Tetap Maksain Diri Walaupun Cuman Dengan Seekor Burung Darah Maaf Ini Bukan Syariat Yang Disyariatkan Itu Hewannya Kurban Domba Domba Kambing Sapi Unta Begitu Baik Begitu Jawabannya Teman-teman Sekalian Memang Menjadi Sebuah Perdebatan Karena Keinginan Itu Tadi Ya Beg Karena Sesuai Dengan Keinginan Boleh Enggak Kalau Begini Boleh Enggak Kalau Begitu Tapi Jamah Sekalian Apapun Yang Sudah Disampaikan Merupakan Sebuah Satu Rujukan Supaya Kita Bisa Lebih Hati-hati Ya Beg Dalam Melaksanakan Amanah Dari Jamah Itu Sendiri Nah Ada Juga Yang Tanya Kalau Misalkan Dia Enggak Mampu Untuk Membeli Satu Ekor Kambing Seperti Tadi Beg Cerita Tapi Dia Apa Ya Mensedekahkan Sedikit Hartanya Untuk Masak-masak Katanya Dibagikan Kepada Jamaah Ataupun Panitia Yang Kerja Apakah Itu Pahalanya Sama Katanya Beg Enggak Apa Jadi Begini Esensinya Kita Mengeluarkan Esensinya Itu Mengeluarkan Setelah Ngitung Kita Enggak Mampu Satu Ekor Kambing Pun Ya Seperti Saya Terjawab Dengan Pertanyaan Sebelumnya Tadi Bahkan Buyut Saya Ibu Cerita Buyut Sampai Hanya Seekor Burung Darah Yang Bisa Dimasak Daging Burung Daging Burung Goreng Dikasih Orang Miskin Gitu Saking Enggak Mampunya Nah Itu Justru Ya Walaupun Gak Ada Syariat Ya Jangan Bilang Bid'ah Ya Itu Justru Betapa Dahsyatnya Rasa Pengorbanannya Jangan-jangan Allah Subhanallah yang menerima maaf, gini-gini berbuat kebaikan seberat debu itu pasti kelihatan jadi kalau umpamanya cuman mampunya beli 2 kilo lalu digodok, buat itu itu Masya Allah, Alhamdulillah gak ada masalah, mampunya segitu mau diapain, itu pun sebuah keutamaan karena di tengah ketidakmampuannya dia masih mampu menggembirakan orang lain dengan sepiring sob, dan seterusnya jadi gak ada masalah ada pun persyaratan patungan sapi ya cakep-cakep aja lebih afdol mana 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing ya lebih afdol ya 7 ekor kambing ya dengan dibagikan kepada 7, atas nama 7 keluarga, kan jadi enak gitu ya, dan dagingnya juga banyak tapi lebih banyak sapi 1 daripada 7 ekor kambing, tergantung kalau kambingnya anak kambing ya banyakan sapi kalau kambingnya kambing yang top ya banyakan kambing gitu kan ya Allah alhamdulillah tapi intinya adalah berkurban lah begitu ya berkurban lah raih keberkahan dengan berkurban raih keberkahan saat kurban insya Allah dan ini juga ada satu pertanyaan B, bagaimana mungkin tadi Bapak sudah sampaikan juga mungkin sedikit dipertegas saja hukumnya tentang kurban patungan mereka ini tidak bisa 1 ekor kambing untuk 1 jiwa tetapi 1 ekor kambing untuk 1 keluarga kira-kira boleh 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 aja boleh aja boleh aja ya ini saya bacakan hadisnya dari siwayat Ahmad ya panjang ya dari Abu Sulayah dari ayahnya dan kakeknya saat itu kami bertujuh bersama Rasulullah dalam satu safar dan kami mendapati hari-hari itu adha maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kami untuk mengumpulkan uang setiap orang 1 dirham kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham kambing ya kami berkata ya Rasulullah s.a.w. ya harganya mahal bagi kami ya Rasulullah bersabda sungguhnya yang paling utama dari kurban adalah yang paling bagus yang paling gemuk yang paling sehat yang paling mahal gitu lah ya Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kami masing-masing orang memegang 4 kaki dan 2 tanduk sedang yang ketujuh menyembelihnya kemudian kami semua bertakbir begitu jadi kalau lihat hadis ini dan tadi yang patungan boleh aja sesuai dengan kemampuan gitu ya dan sangat disunahkan untuk menyembeli sendiri gitu kalau upamanya gak berani ya pegangin kita megangin doang megangin kakinya kan sunah tuh ya sambil kita lihat dipotong sambil Bismillahirrahmanirrahim lalu kita ikut nyangin kita bagiin buat saudari kita yang ini buat saudari kita yang ini cakep banget kalau begitu boleh ya boleh jangan dibikin susah gitu ya sekedar kemampuan apa tuh yang lain silahkan kalau udah kita bisa tutup mungkin dari jamaah yang ada di zoom apabila ingin bertanya langsung kepada silahkan di raise hand dulu silahkan jamaah yang ada di zoom atau mungkin di youtube ini ada satu yang bertanya Beh kalau menurut sejarahnya kambing pengganti nabi ismail itu apakah dibagi-bagi juga Beh katanya oh iya 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 dibagi-bagi kan seluruhnya kepada dan sebagian dimakan sendiri gitu ya sebagian dimakan sendiri ya seperti yang saya katakan tadi orang-orang yang apa namanya orang-orang yang memahami hakikatnya itu pengen banget makan daging kurban berkah 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 gitu ya jadi disembeli dibagi-bagikan sebagian dimakan begitu syariatnya ya baik satu lagi Beh ini ada yang bertanya juga kebetulan bertanya Jafri ke saya mengenai misalkan dalam satu keluarga itu kan tujuh orang ya Beh dan yang dua itu atas nama Almarhum jadi mungkin atas nama Almarhum orang tuanya jadi ibu bapak anak mudah ada Almarhum apakah Almarhum yang sudah yang sudah Almarhum itu masih bisa dicantumkan sebagai pengkorban gitu justru justru karena Rasulullah juga menyembelih di hari lain tapi nya ya itu atas nama istrinya yaitu Seritana Khadijah ya boleh justru justru saya insyaallah tiap tahun itu selalu kurban atas nama ayah atas nama ibu atas nama mertua atas nama kakak adik yang sudah meninggal atas nama anak saya yang sudah meninggal gitu karena berharap ya semoga yang kita sedekahin ini sampai kepada Allah SWT dan pahalanya buat orang yang kita tuju boleh-boleh aja apalagi itu orang tua sendiri anak-anaknya patungan oh cakep banget insyaallah tiap orang mesti begitu bukannya boleh enggak malah kudu gitu baik ada pertanyaan lagi dari jamaah yang ada di zoom ataupun youtube kelihatannya bukan karena tidak cinta bukan karena sudah paham ya tapi karena waktu juga sudah mendekati akhir jadwalnya mungkin mungkin sedikit saja closing dari babi ya bismillahirrahmanirrahim hadirin mahasilal muslimin jumlah kalmuminin rahimahkumullah intinya intinya adalah bahwa kita ini jangan hitung-hitungan sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam berkorban dalam bersedekah dalam menjalankan ibadah dan juga jangan berdasarkan keinginan bagi Allah gampang sekali mengambil semua harta itu jadi jangan hitung-hitungan yang kita simpen dengan kita bagi-bagi dalam bentuk daging kepada mereka jangan sampai kita bisa makan daging kapan aja sementara yang lain enggak Bapak Ibu sekalian jangan lupa berikan daging itu dari tanganmu juga itu aktual banget ya aktual banget jangan juga jadi apa ya coba rasakan gitu ya membagikan kambing dari tangan Ibu dari tangan Bapak dari kantong ini kita bagi kepada bagian miskin gitu tapi kan kita sudah serahkan kepada masjid kan ente bisa bilang orang pengurus masjid saya minta pahaknya untuk saya bagikan sendiri gitu bisa ya saya minta pahaknya jadi pahaknya tak dipotong-potong dibagi sama orang miskin wuduh enak banget rasanya kayak gitu cobain kalau yang belum pernah cobain betapa daging itu barang yang mahal bagi mereka yang berkekurangan ya betapa banyak sekali ya orang yang mau makan daging itu menunggu lebaran banyak sekali karena yang halal yang seperti inilah yang membuat kita semakin tergerak untuk untuk segera bersedekah segera berkurban dan sesuai dengan syariat bukan sesuai dengan keinginan sesuai dengan harta yang kita punya bukan sekedar hitung-hitungan dan apabila ini diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia maka insyaallah baldatun akan tiba di negara kita amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak babi haikal atas waktu dan ilmu yang telah diberikan pesan bagi kita semua dari babi terus berhubungan terlalu jangan lupa sehat-sehat selalu pada kangen ini sama babi semuanya baik jamaah sekalian babi juga berpesan tadi luar biasa pesan-pesannya tadi dan kita insyaallah jadi penambah semangat kita untuk senantiasa berkorban bi'amualikum wa'anfusikum berkorban dengan harta dan diri jangan lupa saksikan juga tayangan dari MRBGTV pada pada Isya nanti bersama Habib Novel Alaidrus maaf kepencet jadi saya saya sebelum lift saya kepencet tadi setelah salam sebelum lift saya mengajak nih bagi yang bagi yang masih bingung kemana nih saya kemana saya kasih amanah kepada kami insyaallah kami jalankan saya kemarin dapat titipan 30 ekor bang panji 30 ekor nah 30 ekor ini saya taruh di depan saya taruh di depan rumah buat titipan orang sengaja saya lakukan itu yang untuk membantu dan meringankan orang yang kerepotan saya mau sedekah nih ustaz kemana nih gitu silahkan ya ya nitip nitip uangnya dan semuanya kita langsung bagikan kepada orang-orang sekitar begitu kurang lebih baik ya mas kalian dan teman-teman MRBG kemudahan Allah SWT mudahkan hidup kita dengan memudahkan orang lain amin amin dan keuntuk nomor telepon yang bisa dihubungi nanti bisa menghubungi admin di instagram MRBG tangsel atau instagramnya babe haikal atau babe bisa sampaikan langsung nomor teleponnya bagi jamaah yang mungkin ingin berkurbat bersama yayasan Heikal Hasan silahkan kita hubungi 0818 79 1979 79 0818 ini saya tulis di kolom cat oh ya silahkan ya saya tulis di kolom cat 0818 79 79 79 di WA baik jamaah sekalian apabila yang ada di youtube yang mungkin tidak bisa melihat chat apabila ingin mengamanahkan hewan kurbannya atau yang masih mikir-mikir atau mungkin mau tanya-tanya atau apa silahkan bisa menghubungi lewat WA 0818 79 79 79 79 insya Allah kita salurkan sesuai dengan syariat insya Allah baik insya Allah demikian bapak ibu sekalian terima kasih sekali lagi atas waktunya jangan lupa tetap jaga kesehatkan tingkatkan protokol kesehatan tapi ada yang lebih penting daripada protokol kesehatan tingkatkan terus protokol keimanan saya panjang terima kasih atas waktunya sampai ketemu nanti sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh protokol keimanan jangan lupa ya hebat beth protokol keimanan jangan lupa wah ada bang adek waalaikumsalam bang adek bersalam ji sehat sehat muncul masalah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih